Intro Saya ingin menjelaskan tentang materi kelompok kami yaitu pencemaran plastik Jadi sebanyak 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan Dimana 97% air di laut atau di bumi adalah saling Kondisi adiotik di lingkungan Laut menyediakan kondisi alam yang sangat bervariatif Mulai dari salinitas, pH, suhu, arus, dan angin Sebagai contoh, bakteri laut umumnya memiliki rentang suhu pertumbuhan yang lebih luas dibandingkan dengan bakteri darat Hal ini juga menyebabkan bakteri pada esko sistem laut lebih adaptif pada perubahan kondisi suhu lingkungan yang bervariasi Sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan manusia menjadi lebih luas tanpa perlu melakukan manipulasi genetika Setiap jenis bakteri di alam memiliki peranannya masih-masih Secara umum, bakteri berperan sebagai konsumen, pengurai, dan pemeliharaan siklus biogimia Kemampuan bakteri dalam mengurai berbagai pencemaran organik Menjadi senyawa yang tidak berbahaya mulai banyak diperlihatkan Sebagai alat untuk mengolah lingkungan tercemar secara biologis Bakteri dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di laut Yang disebabkan oleh tumpahan minyak, cemaran ogam, pesticida, dan berbagai polutan organik lainnya yang disebabkan oleh manusia Yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik yang berada di sekitaran perairan tersebut Nah kawan-kawan, dari pencemaran plastik ini dapat terjadi berbagai kontaminasi Yang berbahaya dalam lingkungan Baik pada kolom air dan juga maupun pada sedimennya Dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan juga masalah Dan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan pada manusia juga nantinya Penurunan kualitas lingkungan pada pesisir laut ini Juga akan mengakibatkan terjadinya Masuknya nutrien dari bahan organik aktif di darat Sehingga lingkungan laut pun dijadikan tujuan untuk pembuangan limbah-limbah di darat Baik dari limbah industri perlogaman Baik dari limbah industri perleburan logam Dan juga limbah industri petrokimia Dan juga limbah industri kertas dan paper Limbah industri testil Ataupun aktivitas atropogenik Dan juga limbah petanian Yang akan dibuang ke laut semua Aktivitas pertambangan pun di laut Juga merupakan salah satu sumber utama polusi di laut Yaitu terjadinya polutan yang berupa senyawa organik Nah, sering kita dengar Kalau di laut itu sering terjadinya insiden tumpahnya minyak Yang terjadi secara tidak sengaja Seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan kematian bagi biota laut Selain itu, juga sering kita lihat Beberapa senyawa bahan kimia yang berbahaya Juga dapat masuk ke lingkungan perairan Seperti agen pengawet Petisida, logam berat Dan limbah testil yang mengandung pewarna Bahkan limbah industri farmasi pun Bisa saja masuk ke laut Ada beberapa polutan yang bersifat kasinogenik Dan neurotoksin Yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia Senyawa argonofosfat digunakan sebagai adiktif Minyak bumi Peptida dan platycides Ben Yaitu sangat berpengaruh terhadap sindrom denegratif Sistem saraf dan merupakan mutagen kuat Sehingga dapat menyebabkan kasinogenesis yang menyimpan kromosom Plastik merupakan senyawa kimia yang tersusun atas polimer rantai panjang Penggunaan plastik banyak menguntukkan manusia Namun menyebabkan masalah yang besar Dimana penggunaan plastik yang meningkat menyebabkan potensi pencemaran sampah plastik di lingkungan Terutama di Indonesia Dimana Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia Dengan luas lautan Indonesia yang melebihi 70% perairan Sehingga menyebabkan pencemaran sampah plastik ke perairan itu semakin besar Dari 10 tahun terakhir ini Sampah plastik telah mengganggu lingkungan laut Dimana sampah plastik yang ditemukan Mengambang di lautan menjadi kontaminan terbesar di lautan Berdasarkan penelitian ditemukan minimal sebanyak 5,25 triliun plastik Dengan berat sekitar 268.940 ton di belahan dunia selatan Beberapa jenis plastik yang banyak digunakan Dan mencemari lautan itu Seperti polythylentereptalet Kemudian ada high density polythylent Kemudian ada polyvinylchloride Adanya low density polythylent Dan ada polystyrene Dan dari segi ukuran Plastik dibedakan menjadi mikroplastik dan makroplastik Dimana makroplastik ukurannya kurang dari 4,75 mm Dan makroplastik kurang dari 4,75 mm Pencemaran saat ini telah banyak terjadi Salah satunya pencemaran plastik pada laut Yaitu disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri Penanganan yang dapat kita lakukan pada pencemaran ini Atau pencemaran plastik ini banyak hal Salah satunya itu Menurut jurnal yang telah kami baca Atau telah kami kaya keji Mereka melakukan dengan screening Bakteri pendegradasi plastik Dimana Studi tentang degradasi plastik Dilakukan oleh bakteri Kacuria palustris Dan Bacillus pumilus Dan juga bakteri Bacillus subtilis Menunjukkan adanya perubahan pada struktur Poliestilen Yang diinokulasi dengan menggunakan bakteri Ada juga beberapa isolat bakteri yang diisolasi Dari sedimen Mangrove Rizosfor SP Dan Avenia SP Memiliki kemampuan Mendegradasi Poliestilen Dan Plastik Dapat kita ketahui dari Jurnal ini Bakteri-bakteri Ini Atau Isolat-isolat Yang digunakan ini Dapat Mendegradasikan Sampah plastik Yang terjadi pada Laut Atau Pencemaran laut Yang terjadi pada saat ini 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 Terima kasih.